Oke pada kesempatan kali ini kita akan membahas Gimana caranya meningkatkan value pada pria yang lemah dan minder Kalau kamu merasa bahwa saat ini kamu adalah seorang pria yang lemah ataupun pria yang minder Maka kamu sedang berada di video yang tepat Pertama, untuk meningkatkan value kamu, kamu bisa sekolah ataupun kuliah Jadi kalau kamu pengen menambah nilai, pengen menambah kualitas Yang ada pada diri kamu sendiri, kamu bisa mendapatkan skill, mendapatkan keterampilan Ya kamu harus sekolah ataupun kuliah Dengan kamu sekolah ataupun kuliah, kamu itu bisa mendapatkan skill Kamu bisa mendapatkan keterampilan sesuai dengan bakat dan minat kamu Ditambah lagi, kamu juga mendapatkan yang namanya ijasa Di Indonesia mungkin ijasa ini masih sangat penting sekali Jadi ketika ijasa kamu semakin tinggi, maka peluang kerja kamu juga akan semakin besar Nah mungkin di luar negeri ijasa itu udah gak penting gitu loh Karena yang di luar negeri itu yang dicari adalah skill Tapi kalau di Indonesia, ijasa itu juga masih sangat penting sekali gitu loh Di samping skill juga sangat penting gitu loh Cara meningkatkan value yang kedua adalah dengan ikut kursus ataupun seminar Jadi kalau mungkin kamu sudah kerja gitu loh Dan kamu gak bisa sekolah atau gak bisa kuliah lagi Kamu bisa ikut kursus ataupun seminar Kursus dan seminar ini biasanya setiap daerah itu pasti punya Tinggal kamu mau nyari atau tidak Nyarinya dimana bro, kamu tinggal ketik aja di google Pasti ketemu Kalau di daerah kamu gak ada, coba kamu searching di daerah lain yang deket daerah kamu Pasti ada So kamu bisa mengikuti kursus dan seminar sesuai dengan budget kamu Karena kursus atau seminar ini ada yang gratis dan ada yang berbayar Yang gratis itu biasanya adalah kursus-kursus yang diadakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Dan itu memang setiap tahun ada karena program pemerintah itu ya memang ada pelatihan-pelatihan yang gratis Tinggal kamu mau aktif mencari atau tidak Kalau untuk seminar atau kursus yang berbayar ya itu setiap hari mungkin mereka buka pendaftaran Seperti itu tinggal kamu mau ikut atau tidak Cara yang ketiga adalah Kalian bisa membaca buku di perpustakaan atau toko buku Kalau kalian ke perpustakaan maka bukunya gratis Kalian bisa baca buku di perpustakaan setiap hari gratis saat perpustakaannya buka Nah kalau kamu pengen buku-buku yang berbayar ya Kamu bisa beli di google playstore, beli ebook, ataupun kamu beli di toko buku Kalau baca buku itu jelas-jelas bisa meningkatkan wawasan Sehingga kamu gak gap tech dan gak gap teknologi Sehingga kamu itu gak ketinggalan informasi Yang keempat adalah mentoring Mentoring ini kamu bisa berguru kepada orang yang sukses Atau kamu berguru kepada orang yang memang ahli pada bidang tertentu Yang sesuai dengan goals kamu gitu atau tujuan kamu Misalkan kamu itu pengen jadi ahli peternakan gitu Bisnis ternak ya kamu bisa cari tuh Mentor-mentor yang memang menyediakan jasa tersebut Kalau gak ada kamu bisa cari orang yang paling sukses di daerah kamu Yang bisnisnya ternak dan kamu datengin beliau Terus kamu minta nasihat beliau Kamu minta diajarin Nanti kalau bayar ya bayar Kalau gak bayar ya gak masalah gitu loh Nah itu namanya mentoring Jadi mentoring itu ada yang sifatnya memang kita ikut lembaga tertentu Atau kita ikut orang tertentu dan bayar Atau kita secara kekeluargaan ya Kita datengin istilahnya kalau di jawa itu meguru gitu Nah itu adalah 4 cara yang bisa kamu lakukan Untuk meningkatkan value kamu sebagai seorang pria sejati Sehingga kamu dari pria yang minder bisa jadi pria yang kuat Yang pertama bisa dari sekolah atau kuliah Yang kedua kamu bisa ikut kursus ataupun seminar Yang ketiga kamu bisa baca buku Dan yang keempat kamu bisa ikut mentoring Semoga bermanfaat Salam sukses dan semangat bro Terima kasih